Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Sekitar puluhan usaha Air isi ulang Utamanya untuk kemasan galon Seperti ini tampilannya untuk galon isi ulang Biasanya galon itu ada label masing-masing depot airnya Supaya mudah untuk mengisi ulangnya Lalu ada tanden air untuk menyimpan airnya Biasanya sesuai dengan kapasitas 1 tanki airnya Jadi 1 kali beli saja sudah cukup untuk mengisi Biasanya sampai 2 tanki sih Dan ini untuk lemari pengisiannya Setelah dari tanki tadi Airnya langsung difilter Melalui beberapa tahap filter Lalu akan dilakukan UV Sinar UV disini untuk matikan bakteri, virus, dan jamur mikrobanya Tentu saja yang diharapkan airnya dapat layak untuk dikonsumsi Jadi saya ambil dari beberapa situs Yang menawarkan untuk bisnis usaha air isi ulang Ini salah satunya di airminumisiulang.com Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para customer Terhadap pengguna air isi ulang Yaitu air isi ulang apakah aman untuk dikonsumsi Ya tentu saja aman Karena menggunakan air baku dari air pump, air semurbor Ataupun air pegunungan di lokasi tersebut Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa oknum yang Hanya memikirkan profit Tidak menjaga kualitas dari airnya Dan tidak semua air yang dibeli itu dari pegunungan Mungkin saja ada air yang berasal dari sungai Karena daerah tersebut sangat susah sekali untuk mendapatkan air bersih Hal ini semakin memperbesar peluang untuk pengusaha air isi ulang Karena salah satu brand besar Itu sudah tidak bisa lagi menjual Aqua Galon Atau brand Aqua itu Tidak bisa menjual produk galonnya Jadi mereka ke depan akan fokus ke kemasan Kemasan botol kecil Karena ada regulasi dari pemerintah Yaitu harus BPA free Kalau tidak salah Jadi disini secara umum dikatakan bahwa air minum isi ulang adalah aman dikonsumsi Jadi disini kita harus tahu Apakah pemilih depot itu memperhatikan kualitas air minumnya atau tidak Ini sangat terasa sekali sih cara membedakannya ketika kita meminum airnya Apakah terasa seperti air biasa atau ada rasa lumut atau tidak Atau rasanya tidak enak Kita bandingkan dengan kualitas air minum dalam kemasan Air minum botol atau gelasan seperti itu Dan ini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memilih air minum isi ulang yang bagus Ya kita perhatikan kebersihan depotnya Jumlah filter yang digunakan Namun ini bukan sebuah jaminan Karena semakin banyak Belum tentu filter itu sering diganti Jadi ini nanti Di kualitas air minumnya sendiri bisa kita rasakan bagaimana Apakah layak atau tidak Dan kita bisa nilai menggunakan TDS Ini untuk mengukur tingkat polutan di air tersebut Kita bisa ukur zat besinya pH airnya apakah terlalu asam atau terlalu basah Harusnya sih netral pHnya Dan apakah ada kontaminasi bakteri dan yang lain-lainnya Ini bisa kita perhatikan Apakah setelah meminum itu Kita ada gejala-gejala demam atau infeksi yang lainnya Apabila ada gejala itu Bisa kita konsultasikan ke buskesmas atau layanan kesehatan Untuk kualitasnya sih langsung dari rasa airnya Langsung terlihat apakah layak minum atau tidak Dan bolehkah ibu ambil untuk minum air galon isi ulang Jadi aman dikonsumsi Dan apakah perbedaan air isi ulang dengan aqua Atau brand yang sudah besar saat ini Jika dibandingkan disini Brand aqua skalanya pabrikan Apabila sudah pabrikan disini akan menjaga kualitasnya Dan memilihnya korporasi Modalnya miliaran Air baku dari pegunungan Kita bisa lihat di botol aqua itu sendiri Atau galonnya itu akan terlihat Ini botol ini dari sumber mana Di air pegunungan mana akan terlihat Dan peralatannya modern dan high quality Ya karena harganya saja per galon 20 ribuan Tentu saja kualitasnya harus bagus Dan kualitasnya harus bagus Terlihat saja diawasi oleh pemerintah Secara berkala Dan depot air minum Skalanya kecil atau UKM Pemiliknya perorangan Modal belasan juta hingga puluhan juta Air baku Air pump Semurbor atau pegunungan Biasanya sih menggunakan air pegunungan Jadi beli dari tanki-tanki itu Lalu di filter Dan di sinar UV Lalu peralatan standard depot Harga per galon Sekitar 4.000 hingga 10.000 Mungkin kedepannya bisa langsung Naik drastis Karena pertumbuhan penduduk Sangat besar dan pesat saat ini Mana sih orang yang tidak membutuhkan air minum saat ini Dan quality control oleh pemilik depot Jadi apabila kita ingin bisnis ini Kita harus menjaga kualitasnya Agar pelanggan itu bisa melakukan repeat order Jadi ada lagi pertanyaan yang ingin membuka usaha air isi ulang ini Salah satunya Apa saja sih air isi ulang itu Jadi bergantung terhadap methodnya Itu ada air minum mineral Ada reverse osmosis Dan bioenergi Tergantung juga sih Apakah semakin banyak Customnya Seperti PH nya Atau Yang lain-lainnya Tentu saja akan semakin mahal Karena menggunakan teknologi yang semakin canggih Dan berapa modal usaha Depot air minum isi ulang Seperti ini gambarannya Tergantung dari berapa banyak filternya Dan berapa banyak galon Yang akan diisi Yang mampu diisi Disini modalnya mulai dari 22 juta Mungkin harga ini bisa kita bandingkan dengan Vendor-vendor lain Yang menyediakan Tergantung pilihan kita Tentu saja harga ini belum termasuk ongkos kirim ya Berharu harga modal bahannya Jadi disini yang perlu digarisbawahi Yaitu air minum adalah Kebutuhan pokok manusia Sampai kapanpun Semakin lama harga air itu semakin mahal Dan modal menghitung penjualan Karena yang dijual hanya Satu jenis Yaitu air Mungkin bisa kita kembangkan Dengan menjual es S cube Atau S biasa S plastikan Dan dapat uang cash setiap hari Mungkin kedepannya kita bisa Kembangkan Yaitu order dari rumah Pembayaran bisa menggunakan e-wallet Atau yang lain-lainnya Dan bahan baku mudah Bisa air pump Air sumur bor Ataupun beli air penggunungan Disini sebenarnya air pump itu Sudah layak untuk Konsumsi Namun karena distribusinya menggunakan Pipa bawah tanah Ya pasti banyak lah Kemasukan pasir Dan yang lain-lainnya Jadi harus kita filter lagi Dan kita olah Dan memakai listrik kecil Tidak perlu tambahan daya Ruangan depot bisa langsung digabung Dengan usaha yang lain Misalnya toko sembako Jualan pulsa dan lain-lainnya Operasional mudah Dan bisa dijalankan oleh siapa saja Jadi harganya di setiap kota Bisa berbeda-beda Tergantung teknologi yang digunakan Jadi walaupun harganya 4.000 sampai 7.000 Kita menggunakan Sistem pengalian Jadi berapa galon Sehari yang bisa diisi Semakin banyak Semakin banyak Untungnya juga Dan ini ada Website lain Yang menawarkan Untuk usaha isi ulang ini Dengan brand Aqualook Water purifier Peluang usaha Dan memasangkan depot air Minum mineral Atau Dan reverse osmosis Disini juga menggarisbawai Bahwa air Memulakan kebutuhan utama Dan tidak diperlukan Keahlian khusus Hampir semua orang bisa Mengisi ulang Sebuah galon Dan profitnya Terus jakan tinggi Walaupun harganya murah Mungkin kita bisa memberikan Experience yang lebih baik Dengan harganya lebih tinggi Dan cocok untuk daerah Yang masih jarang Depot isi ulang air minum Dan perubahan pola hidup masyarakat Yang tidak mau repot Masa air Mungkin bisa juga Dengan perburukan kualitas Air sumur bor Kan kebanyakan Ada masalah Yaitu airnya mungkin Tidak layak Untuk konsumsi Maupun Banyak berkapur Atau yang lain-lainnya Ini salah satu distributornya Distributor alat isi ulangnya Ini merupakan testimoni Dari Pemasangannya Dan menggunakan teknologi UV Untuk mematikan Kuman bakteri Virus Dan lain-lainnya Dan disini Ada Alat yang harus diganti secara berkala Yaitu UV nya Dengan masa pakai Sekitar 6.000 jam Hingga 9.500 jam Disini Bergantung terhadap kualitasnya Semakin mahal Tentu semakin Tahan lama Disini sudah memasang Kurang lebih sekitar 3.600 Depot air minum Dan Sistem yang digunakan Yaitu Jual beli Setelah Membayar Barang dikirim Dan langsung Menjadi hak milik Berbeda dengan Model franchise Untuk garansinya Tergantung Vendornya Masing-masing Itu saja yang Saya sampaikan Seputar Bisnis Air minum Isi ulang Kedepannya Semakin Tinggi Peluangnya Karena Kepadatan Penduduk Indonesia Maupun Di dunia Semakin Padat Penduduknya Tentu Membutuhkan Air yang Layak Untuk Dikonsumsi Sekian dari saya Apabila ada yang ingin Tanyakan silahkan tulis Di kolom komentar Apabila Mengikuti video selanjutnya Silahkan like Comment Dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton